Hai guys nggak kenal ngelidik-ngelidikan ya Pak teman-teman pecinta otomotif hari ini kita akan lakukan lekor tuning pada Avanza 2011 ini kita dengar suara mesin masih bercampur dengan injektor jadi nanti kita bandingkan bagaimana setelah setelah selesai brekor tuning dan dimasukkan aditif ini olinya habis ganti atau ngayai ganti belum masih lama kita lakukan lekor tuning pada Avanza 2011 lama kita bersihkan dulu roto body pakai karburator cleaner langsung dikeringkan pakai kain kemudian dipasang aki setelah ini nanti akan kita lakukan tune up dengan cara memasukkan cairan khusus Hai lekor tuning ini ke intik manifold caranya kita lepas selang poster M yang menuju intik kita berganti dengan selang khusus proses akan berjalan antara 20-30 menit kita masukkan oli aditif ini oli terbaru aditif terbaru sangat bagus untuk mengamankan mesin fungsinya dua mengamankan pergerakan gear-gear dan yang kedua juga menjadi seperti radiator kedua second karena setelah tercampur aditif ini oli mesin bisa bersifat menyerah panas jadi bisa memindahkan panas lebih cepat dari kepala silinder ke seluruh bodi mesin kita lakukan blekor tuning se-untuk selang boster yang kita lepas diganti dengan selang dari blekor kemudian mesin akan dinyalakan dengan cara diganjal RPM-nya agar bisa stabil di 2000 RPM sekarang sudah dinyalakan selang ini bersifat menyerdot jadi dari mesin ada sedotan yang sangat kempas kemudian akhir kita akan masukkan secara bertahap selang melalui selang nah ini diatur diatur dulu melalui keran ini sebesarnya itu nah kecepatannya adalah seperti itu ini sudah jalan kecepatan maksimal yang dipergolakan proses akan berjalan sekitar 20-30 menit sampai air 500 mil ini habis masuk secara bertahap ke dalam mesin nah ini di sini yang terjadi itu dua hal satu pembersihan kerak karbon secara menyeluruh bahkan sampai klep-klep karena ini bersifat masuk ke seluruh ruang bakar seperti bensin ia akan menyelinap masuk ke semua sisi yang ada kerak karbon kemudian kerak karbon itu akan terproses nanti keluar menjadi asap melalui ujung kenal pot jadi tutup-tutup bersih dan setelah bersih akan terjadi penyetelan otomatis yang terjadi di klep-klepnya letak klepnya akan sempurna sehingga kompresi juga akan sempurna kemudian yang kedua terjadi remapping echo secara kimiawi karena kemasukan air itu dianggap sesuatu yang berbahaya sehingga echo akan mengeluarkan mapping baru agar mesin tidak mati dan itu mengakibatkan karakter dari mobil ini akan berubah drastis lebih ganas lebih agresif proses akan berjalan sekitar 20 sampai 30 menit asap dan kotoran langsung keluar menuju ujung kenal pot kemudian 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 dengan cara digas beberapa kali kerak-keraknya keluar lewat situ Hai pertama pasti berbeda kita lakukan test drive bersama Pak Bono sama Pak Yanto pada Avanza ini teman-teman pecinta otomotif hari ini kita lakukan test drive pada Avanza Pak Bono tahun 2011 ya Pak ya kita lakukan tonting sama kasih aditif boleh pakai AC sudah beda Pak seketika ya ini ceritanya kan itu disegar lagi ininya penyegaran penyegaran ruang bakar sih-sih ke setel sendiri Pak karena dia posisi mesin nyala tuh jadi pada saat keren 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 di sana itu ada yang kalau sana tuh rumah ngantik nengisong-nengisong Oh ya ekstrem Mbak aku rasa motornya nggak bisa masuk tapi rumahnya kayak tapi ini kan tapi ini etongnya dari Rosso ya Pak iya beda ya perubahannya lumayan keserah kenal ngelitik-ngelitik Biasanya Nek Rokosob itu kan ngelitik Tepak iya kan ini gumbel tuh Pak gumbel lama itu maksudnya kan iya 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 yang ini mau di kertas yang itu ini mau ngomornya bendotok petok banter kan itu Pak hahaha sementing Pak Bono ngerasakan perubahannya bagus kegang karo nanas ini Pak ganas kayak mobil baru ya Pak coba empat Pak empat tetep tenogonnya nggak akan kurang kompresinya tuh sempurna coba 5-5 limonnya gerudal-geradul siangnya karena sekarang bisa karena kompresinya jenengan itu kayak mobil baru Pak neng jalan tol barangnya ya wajah dibatasi Oh ya ini kan lima pun kandang lidik Pak jeneng ganteng gitu karena kan sudah balik ma kompresi di empat silinder itu was joss itu lemah Hai cengizong baliknya banyu biru tadi iya ajaib ya Pak neng jeneng kan nggak merasakan sendiri kan nggak mungkin percaya ya suatu hil yang mustahil bongkar beri orang kok cuman nyopot itu tadi itu apa booster rem selang booster rem yang enggak ya Pak iya tenaga ini tiga rasa satu 4-4 rasa dua torsinya lho Pak ini akan mencoba naik kumpel Avanza boleh tua tidak tenaganya itu prinsipnya black korban tapi yang Avanza ini masih terlalu rumit gitu Pak komputerisasi dan belum masih masih semi-semi tiga nya rosok ya Pak masalah bensin pertama bertahit ya mau pengaruh nggak mau pengaruh tapi nek-nek Pak Bono pakai yang katalis itu pertalit meskipun pakai pertalit rasanya pertamak yang hitam yang hitam yang hitam yang hitam yang oh yang punya siswara itu ya 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 itu dia udah lama pakai Pak itu kalau ditambah lima ratus cc itu karena dari bensin masuk terus diolah terus keluar itu tuh wap bensin saya pernah punya wap bensin sama wap oly banyak biasanya sing sing sebelum kita itu paling wap bensin kalau ini wap oly bisa enggak mau ngomong-ngomong nyata ya perubahan itu seperti nambah ruang-ruang bakar mesin 500cc wajud judul-judul Pak apanya ini asal rutin aja Pak setiap 5000 kilo gitu diulang lagi itu enak terus Pak mobil itu ganti oli diulang ganti oli diulang jadi kayak mobil baru terus Pak kalau pakai katalis itu bisa lebih iris sampai 30% bensinnya iya misalnya dengan biasanya 110 itu ya bisa 13-14 karena ampas dari wap oli itu dimasukkan blekor baru diolah lagi jadi lebih bagus dari Pertamax Turbo Pak hasil olahannya itu jadi jangan kayak untuk Pertamax Turbo gratis dari sampah wap wap bensin sama wap oli dulu ada kerajinan itu wong Jogjo pengukur atin oh iya iya karena dia biasisinya begitu tapi dia lebih banyak air wap bensin oh air oh beda bukan bukan apa bensinnya itu lho Pak diopah di bensinnya itu iya kalau ini malah wap olinya dari penafasan oli itu kan sebetulnya kan bensin yang merambas masuk situ supaya mesinnya beranjeblok kena tekanan itu harus keluar keluar masuk lagi ke mesin nah itu yang dilewatkan alat saya itu di pekor kemudian dari plekor baru masuk lagi ke mesin nah begitu sudah sudah dilewatkan pekor dipanaskan dikenal pot itu sudah keluar itu setara Pertadex Pertamax Turbo lebih bagus malah jadi untuk untuk bensin gratis dalam bentuk gas tapi orang bayar enggak kena melidik-kelidikan ya Pak langsung rosok ya klidik-klidik itu sebabnya apa ya karena enggak kuat Pak karena kan dia terjadi anu pembakaran dini gue seorang kuat gitu loh mentok ya